Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei anak-anak kelas 4 semuanya Hari ini kita akan belajar tentang Al-Islam Materinya tentang surat Al-Qadar Kita hafalkan bersama-sama yuk A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna anzalnaahu fi leylati al-qad Wama adraaka ma leylati al-qad Leylati al-qadri khayrun min alfi shah Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Bi'idni rabbihim min kulli am Salamun hiya hatta matala'i al-fajr Yang artinya Sesungguhnya kami telah menurunkannya Yaitu Al-Quran Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu turun malaikat-malaikat Dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya Untuk mengatur segala urusan Malam itu penuh kesejahteraan Sampai terpit fajar Nah kesimpulannya Surah Al-Qadar Terdiri dari lima ayat Yang merupakan surah ke-97 Dalam mushaf Al-Quran Dan termasuk surah Makiyah Surah ini diturunkan setelah surah Ah Basah Asbabun nuzul surah Al-Qadar Diribayatkan Ibnu Hatim Bahwa Rasulullah SAW Pernah menyebut-nyebut seorang Dari Bani Israel yang berjuang Fisabilillah Menggunakan senjatanya selama seribu bulan Secara terus menerus Dalam surah Al-Qadar Diterangkan bahwa Allah SWT Menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Yang ada dalam bulan Ramadan Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Nah anak-anak Itu tadi penjelasan dari surat Al-Qadar Sampai disini dulu ya penjelasannya Ingat jangan lupa Solat lima waktu Belajar setiap hari Membaca Al-Quran setiap hari Membantu orang tua Dan jaga kesehatan Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati